Biki, 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 Biki. Dalam rangkat menciptakan masyarakat Batam yang sehat, Pusat Pengebatan Alternatif Jeng Ayu bekerja sama dengan Dr. Adnan Hamid dari Rumah Sakit Camata, Sakit Dia, menggelar pengebatan gratis di kawasan Tiban Indah, Batam pada Sabtu 1 Februari 2013. Program pengebatan gratis ini merupakan salah satu solusi untuk membantu warga yang menderita penyakit ringan maupun berat. Program ini bertujuan agar masyarakat Batam peduli untuk menjaga kesehatan dan berawal dari menjaga lingkungan yang sehat. Titi Nurba ini atau dikenal dengan sebutan Jeng Ayu, ahli pengebatan alternatif mengatakan, selain untuk masyarakat Batam yang sehat, program ini dilakukan agar masyarakat lebih mengerti hasil obat-obatan tradisional alami ramuan asli Indonesia. Kawasan Tiban Indah, Batam merupakan tempat pengebatan gratis yang ke-159 dikunjungi untuk target seluruh wilayah Batam. Tidakannya diminati mereka yang kurang mampu, bagi mereka yang berkecukupan ekonomi keluarga pun ikut datang untuk berobat maupun berkonsultasi. Pasalnya kegiatan ini memadukan pengobatan kedokteran dan alternatif. Jenis pengobatan apa aja yang dilakukan? Alhamdulillah, karena background bunda dari alternatif, seperti ini adalah dengan pengobatan tradisional dan juga dikombin dengan pengobatan medis. Jadi ada pilihan, bukan hanya pilihan. Masyarakat kadang-kadang bukan mau pilihan lagi. Kan ada pilihan yang mau tradisional atau mau yang dengan dokter. Tapi karena masyarakat kadang cenderungnya mau dua-duanya. Nah gitu ya, itu terserah saja. Bagi bunda, yang penting apapun obatnya, apapun mau masyarakat untuk berobat, mau terapi, asalkan obatnya itu diminum. Udah tentu, bunda menghimbau kepada masyarakat, jagalah kesehatan untuk kesehatan dan stamina tubuh kita. Karena dalam apapun kita bekerja, tentu kita butuhkan adalah kesehatan faktor utama. Dan masalah kesehatan juga itu, bukan hanya kita berobat kepada dokter saja, atau tradisional saja. Jadi itu masyarakat bisa menjaga kesehatannya baik dari segi tradisional maupun dari medisnya. Berapa enggak masyarakat datang? Alhamdulillah, cukup antusias sekali. Karena kita kadang ya, kadang kita beberapa perumahan dijadikan satu, kalau letaknya berdekatan. Tapi kalau memang letaknya berjauhan, itu kita ambil satu titik juga. Dan juga ada dua, misalnya ada dua kita tawarkan ya, ada yang tradisional atau dengan medis. Dan ada yang tradisional saja, kalau memang masyarakatnya itu sedikit. Tapi kalau memang masyarakatnya kira-kira dibutuhkan banyak, itu kita butuh yang tradisional dan yang medis. Pengobatan gratis dilakukan setiap hari secara bergiliran ke seluruh wilayah pemukiman di Batam. Pengobatan gratis juga melibatkan beberapa mahasiswa semester akhir Fakultas Kedokteran Universitas Batam berakhir hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Andri Sofian, STV Batam, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!